Enggak, gak politik. Sambul. Coba, kira-kira. Pake nada dong, kamu jangan. Itu nada. Apa? Eh, lu ngeremehin, nada itu gak perlu yang. Lu jangan ngomong kecuan sama gue. Tait. Jakarta kita gak gitu. It doesn't work that way, man. Oke. Terkenal ya, berarti, lu. Enggak, biasa aja. Katanya semua orang tau lu. Jauh lebih terkenal yang pernah salah nada. Budak lupiah, ada yang baru nih di Polik. Kita ke datangan tamu, idol lagi, idol lagi. Kesha Lepron, Kak. Ih, muntang-muntang, gue dari pendalaman gitu ya. Apaan hubungannya, apa hubungannya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Gimana rasanya dari orang kabubatan yang dateng? Gue gak pernah ngomong kayak gitu, masa iya sih? Gak apa-apa, emang kamu gede dimana sih? Aku belum baca-baca tentang kamu. Boong banget, aku lahir dan besar di Malang. Malang. Oke, terus. Gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngapak sih. Salah. Salah beda server. Gak ada yang ngapak, ini bahasa Indonesia yang bikin ini. Iya, atur deh Kak, terserah deh. Baru mulai ya. Gue udah gak kuat. Oh, gede di Malang. Apanya? Gede ini di Malang. Ini ya, keluarganya gede di Malang. Kamu, kamunya gede di Malang. Ke Jakarta itu di umur berapa? Tebak. Please. Eh, anak babi kan ya? Ini lagi podcastnya. Coba ya, ini gue umur berapa sih? 16, 17. 16, 17. Sekitar 4 tahun yang lalu. Kok lu tau sekarang gue umur 20? Ada research namanya. Oh, keren. Iya. Terima kasih ada research. Karena kamu anak ngalam. Anak Malang. Kok bisa sih ngomong gue lo? Ada yang pernah bilang gak cocok gak? Ngomong gue lo. Pernah. Kenapa masih lanjutin? Dulu tuh. Dengerin dong. Sabar, ada kisahnya. Ada kisah ya, cerita. Ceritakan dulu. Aku tuh syuting dulu. Sempet sambil syuting-syuting series. Terus film gitu. Kan harus lo gue kan? Karena anak Jakarta gitu. Kita kan jangan sentrik ya. Jadi gue awal-awal syuting tuh bukan ngafalin scriptnya. Ngafalin? Bukan memperdalam karakter. Tapi gue tiap malam kayak lo gue, lo gue, lo gue gitu. Karena awal-awal kayak lo gue. Kan jilat kan? Tapi itu ntar ditonton. Jadi latihan mulu. Terus orang-orang tuh kalau ngomong aku kamu tuh kayak baper gitu loh. Cowok-cowok di dunia ini. Di dunia ini? Iya, lo gak ya? Gak sih. Yaudah. Orang bule gak ngerti, aku kamu. Ngerti kok gue ajarin dulu. Semua itu butuh proses aja sih. Gak apa-apa, disini kamu boleh menjadi diri kamu. Kalau gak mau pakai logo gue juga gak apa-apa. Soalnya terdengar aneh. Oh iya. Itu, apakah itu hinaan? Enggak, itu pujian. Oh iya. Iya, pujian buat orang kabupaten. Kita lanjut. Apa kabar? Apa kabar? Apa aku bilang? Apa kabar, Kesya? Baik, apa kabar? Baik. Kamu sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya, promo album, radio keliling-keliling. Oh congress ya, baru rilis Lefronka ya? Belum selesai ngomongnya. Iya, karena aku congressin. Itu kan aku patahin sebelum lupa. Udah lupa sekarang. Udah lanjutin. Aku udah lupa lanjutannya apa. Gimana sih? Oh. Oh lagi prepare ini. Selain lagi keliling-keliling-keliling radio, off air. Lagi prepare mau shooting film juga. Film? Rahasia. Ya, gak usah nanya. Aku ngerti kan mau nanya kan? Enggak. Film? Kok ada yang fire? Itu, pertanyaanku itu. Kan datang pertanyaan. Iya kan bukan film apa. Yaudah. Keren, keren. Berapa lama belajar ngomong gue? Gak usah nanya. Itu tersinggung udah. Sakit hati. Wow, udah jam segini. Thank you banget. Kesya udah datang. Thank you banget ya udah datang ya. Oke, kita ngomongin Lefronka dulu. Album, album. Apa yang bikin kamu akhirnya memutuskan untuk release album dengan nama Lefronka? Ah, karena aku kan self-centered. Jadi aku pengen. Iso tau lu. Ya, gak tau kan. Minimal layan dulu Lefronka arti apa. Tadi ditanya bilang gak mau jawab. Rahasia. Gak tau. Lefronka itu bukan self-centered. Oh bukan. Jadi Kesya tuh ada buah hati. Kesya buah hati. Lefronka ini singkatan nama mama sama papa. Wow. Keren gak? Leo. Sotal. Veronika. Iya kan? Lefronka. Kak, gak semua-semua lu tau di dunia nih. Minimal dengerin orang dulu. Oke, oke, oke. Lefronka itu Levi sama Havron. Jadi buah hati Levi dan Havron. Jadi tuh bukan. Kanya apa? Kak KD. Kenapa sih? Masuk kakakak gak? Masuk kakakak. Makasih. Itu spontan sih. Uhuy. Tau-tauan anak 20 tahun spontan. Eh kenapa sih? Emang pernah nonton? Pernah. Siapa yang bawain acaranya? Mindas. Siapa yang bawain acaranya? Memang. Kita bahas acara orang lain apa? Bahas apa sih disini tuh? Nanya siapa yang bawa acara. Kenapa harus semua-semua ditanyain sih? Namanya kan interview. Oh ini namanya interview ya? Boleh gak ini jadi idol terakhir gue? Enggak. Kalian tuh di idol. Siapa sih yang ada kesini? Ziva. Tiara. Enggak sebaik nanya. Kalian tuh di idol tuh di brainwash ya? Iya. Jadi aneh. Iya. Aneh semua ya? Semuanya. Kecuali aku sih. Makasih. Iya semuanya. Kecuali aku tau ya. Siapa yang ada kesini tuh? Oh Lini ya Mikey pas itu ya. Nah Lini. Ziva. Ziva Tiara. Tiara. Udah. Kamu keempat. Berarti kan masih sebagian kecil dari kami gitu. Kenapa kamu memutuskan kalau kita aneh? Kan pukul rata. Kenapa gitu sih mana? Indonesia. Lu Indonesia? Hmm. Apa sih? Gue jadi pusing. Boleh gak? Enggak. Salah ya? Profesional Marlo. Profesional. Waktu itu Tiara sama Ziva gak kesini? Sempat ngobrolin. Boleh gak bales gak? Boleh gak bales gak? Tunggu. Minimal dengerin. Minimal dengerin. Siap salah. Waktu itu Tiara sama Ziva kesini. Sempat. Sempat yang dilakukan. Kita ada games. Oh gitu. Seri tadi, seri tadi apa yang lu mau omong nih? Gak mau. Ditanya dulu dong. Kan mari kejar cewek. Salah ya? Salah lagi disini. Gak gue lagi nyari apa ya yang bisa gue tanya ya. Yang dia kira-kira mau jawab gitu. Gak ada sih. Ya ngapain disini? Disuruh? Gak gak serius. Nenek, ntar dimarahin. Yuk. Oke, kita lanjutkan dengan serius obrolan kita ini. Selama berkarya. Gak waktu itu Ziva sama Tiara pada kesini. Dia cerita momen horor waktu di karantina. Yang mana tuh? Ya ada cerita mereka. Maksudnya kamu ada cerita juga yang ngerasain horor gak di karantina? Dia cerita yang mana? Yang suara lari. Di hall. Ih, aku suka sama siapa ya? Oh, aku suka sama sama Tiara deh kalau gak salah waktu itu. Lagi ada orang kerasukan gitu di depan. Iya, iya. Dia cerita itu. Oh, dia cerita. Yaudah gak usah dibulang gak sih? Kayak, ketukat aja. Kan nanya ada lagi. Enggak, enggak. Itu Tiara tuh takut banget. Dia kayak langsung tutupan selimut gitu. Si bodoh. Perlanyaannya bukan Tiara ngapain. Ada cerita lain. Enggak, aku emang mau menyekecilkan Tiara aja. Enggak boleh ya? Tiara. Tiara, kenapa Tiara? Tutupan selimut. Haa, bingung banget tutupan selimut gitu. Atau apa? Enggak, enggak jadi deh. Udah ngamut. Apa tuh? Apa tuh? Apa hal yang bisa dipelajari waktu di idol untuk karir yang sekarang? Semuanya sih. Enggak, enggak. Lagi sebagai orang kebupaten ya. Next question. Selama lu berkarir, pernah ngerasain demam panggung enggak sih? Oh, sangat. Dan gimana cara mengatasinya? Meditasi. Oke. Hal apa yang paling lu nikmatin sebagai musisi? Eh, ada pilihan abjad aja enggak sih biar lu cepet? Kayak, ah, bla, bla, bla. Enggak, saya interview orang yang mau di interview kok. Kalau kelihatan enggak mau, ya saya baca aja. Secara profesional. Oke, oke. Ada hal yang paling lu nikmatin enggak sebagai musisi? Eh, nyanyi. Misalnya ya? Bener kok? Next. Nyanyi? Misalnya ya? Kalau cara lu menghadapi haters dan komentar negatif gimana? Memang harus dihadapin ya? Enggak harus ya? Iya, kayak biarin aja enggak sih? Tapi kalau ada. Apa? Didiemin aja. Iya, karena makin kita, misalnya kita ngebales tuh makin rame, makin bacot. Benar sih. Setuju enggak? Karena kan mereka cuma mau atensi biasanya. Benar, cuma butuh perhatian aja. Kasian ya. Next question. Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik? Ya karena mau berkarir. Salah lagi? Enggak ada salah, enggak ada benar disini kan. Makasih. Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik selain bermusik? Kayak misalkan mengembangkan musisi Indonesia yang masih muda untuk lebih berani. Enggak seindah itu sih jawaban aku. Enggak ya. Ya karena pengen aja emang enggak boleh? Boleh. Yang bilang enggak boleh. Kan cuma interview namanya. Enggak ada yang benar karena yang salah kan. Ada enggak geeks atau penampilan yang paling berkesan? Dari yang paling buruk sampai yang paling baik? Ada. Kan lu cuma tanya ada apa enggak? Gue coba ada. Boleh diceritain? Oh, minta diceritain. Ada. Ada. Album. Sabar. Sabar. Yang paling buruk ada. Ada. Yang pas fales-fales tuh. Itu kan buruk. Yang paling berkesan pas. Yang apa yang paling buruk? Pas fales. Oh. Kenapa? Yang enggak nyampe. Kenapa lu perjelas sih? Enggak nyampe nadanya itu ya? Enggak nyampe kok. Cuma salah aja. Itu kan viral. Itu kan viral. Ih, siapa bilang? Emang. Yang lanjut aja deh. Kita selesaikan. Lu tahu enggak kejadian itu? Enggak tahu. Makanya diceritain. Please tahu dong. Kalau lu tahu gue seru ceritanya. Tahu, tahu. Tahu kejadian. Enggak, enggak mau. Nih, berapa lamanya? Setengah jam aja enggak apa-apa? Kasian yang nonton sih kata gue. Kasian gue sih yang nanya. Enggak. Kan profesional katanya kerja kan. Enggak. Yaudah. Kok ngeluh sih ada kerjaan? Mau enggak kerja ya? Siapa yang ngeluh? Tadi tuh. Minta durasinya pendek. Enggak itu kan nanya. Ini kita setengah jam aja apa gimana. Enggak. Oke. Salah lagi ya? Enggak salah. Ya, mau ceritanya tentang si nada. Yang mana tuh? Yang nadanya salah katanya tadi fales. Bukan salah. Oh iya, salah. Kenapa? Apa yang ceritain? Salah. Terus yaudah. Tadi kan nanya. Tahu enggak tentang ceritanya? Enggak, ceritain dong. Gitu. Ya, udah pokoknya salah. Udah gitu doang. Enggak butuh alasan aja sih. Apresiasi dong perempuan. Enggak aku salah loh. Enggak ya? Enggak melihat gender kita kalau disini. Oke, oke. Tadi soal album. Kenapa namanya Lefronka? Itu cuma karena dari ayah ibu. Bukan cuma dong. Kalo cuma sih lu. Karena aku dedikasikan album pertama aku ini untuk keluarga aku yang solo support aku dari awal. Begitu. Makanya ambil Lefronka, bukan Keisha. Ada lagu spesial untuk mereka? Enggak. Enggak sih. Ada kepikiran mau bikin lagu spesial buat mereka? Kepikiran. Katanya konsep foto artwork di album lu ini di atas air dan lu sebenarnya gak bisa berenang. Oh, gak bisa berenang. Terus kenapa akhirnya milik konsep itu? Enggak, tunggu deh. Tunggu. Kenapa yang lu highlight? Oh, gak bisa berenang. Fakta baru. Oh, iya. Itu tuh gak bisa berenang. Di Malang gak ada kolam renang? Kan gue bilang air susah. Kan ya? Kolam renang kan butuh banget air tuh. Kalo kira-kira ada orang Malang nonton kayak air gak susah disini. Terus kamu jadi hujat gimana? Gak apa-apa. Udah biasa sih. Gak bisa berenang. Lu bisa. Duh. Oh, keren. Yaudah. Duh. Gak mau les? Gak sih. Gak kepikiran mau les? Enggak. Kalo ke Bali, ke pantai, foto? Main, main. Main. Aku tuh berani, cuman gak bisa berenang aja. Oke, berarti berani main air. Berarti gak? Takut laut gak? Enggak. Oh, gak takut? Wahana-wahana gitu main. Bukan, bukan. Bukan wahana. Laut kita. Laut. Tunggu nih. Laut-laut. Tunggu dulu nih. Kalo takut laut tuh gimana? Kamu naik kapal. Kita mau nyeberang nih pulau. Eh, sebelum naik kapal kan udah liat laut. Berarti kamu takut gak mau kesana dong? Gimana sih ini orang? Pantai. Sebelum naik, kita di pantai. Oke. Ya, ketika naik laut, kita di laut. Atas laut. Terus, apa tuh kira-kira pertanyaannya? Gak takut di kapal. Enggak. Sama laut. Enggak, sama air maksudnya. Sama laut. Laut. Enggak, sama laut. Air tuh kayak minum, air. Hujan, air. Ini sama laut. Enggak, gak takut. Enggak mau les berenang tapi. Enggak sih. Aku diving, enggak ya? Enggak termasuk les berenangnya. Hah? Bisa diving tapi gak bisa berenang? Iya, karena ada ini kaki-kakinya itu. Finn, pake Finn itu. Pake Finn, ya. Sorry banget kebuatan gak ada bahasa Finn gitu sih. Pake kaki-kaki. Gak masalah, kita disini gak ada. Makasih ya, udah diajarin. Senang banget sih. Iya, gak ada. Banyak banget pelajaran berharga kali ini. Podcast. Oke. Di album konsep foto artwork. Di atas air dan gak bisa berenang. Tapi kenapa kamu memilih konsep itu? Karena ada artinya. Cerita sendiri. Oke. Enggak. Gini, sabar ya. Minum dulu. Kenapa air? Jadi air itu aku ibaratkan sebagai... Apa ya? Siapa ya? Oke. Air itu aku ibaratkan sebagai perjalanan kariraku. Aku mengebaratkan di bawah air itu struggle-strugglenya. Perjuangannya. Terus awal. Gak usah serius. Takut tau. Gak bisa. Iya. Makasih. Aku mengebaratkan air itu. Yang bagian air bawah itu. Strugglenya. Gak usah dilihatin. Bisa gak? Makasih ya. Terus cerita. Yang bawah air itu struggle-strugglenya. Semuanya perjuangan dari awal ikut audisi. Idol segala macem. Terus adaptasi itu. Pindah ke kota baru. Ke kota besar. Dari kebupaten kan. Terus dibully segala macem. Jadi yang di bawah air itu semua struggle-strugglenya. Terus aku mengebaratkan di atas itu. Keindahannya kayak lagu aku banyak yang stream. Terus orang-orang jadi lebih tau sama aku. Jadi karena aku tetap mengikuti air apapun yang terjadi. Karena aku orangnya kayak go with the flow banget gitu. Akhirnya aku pelan-pelan dibawa ke atas sama air. Jadi kayak pelan-pelan apapun yang terjadi itu tetap bertumbuh aja gitu. Karena menerima. Karena tidak menyerah gitu. Kalau menyerah kan gue makin tenggelam kan. Dengan semua struggles gitu. Tapi pelan-pelan karena aku tetap berjuang. Aku tetap berusaha. Aku tetap berdoa. Akhirnya aku pelan-pelan dibawa ke atas gitu. Oke itu konsep artworknya. Keren gak? Jadi dari bawah permukaan lama-lama ditarik ke atas. Dan sekarang ke album Leferonka itu. Hai siapa tuh? Ngintip. Dan sekarang album Leferonka itu. Seperti memberitahu bahwa ini kenikmatan yang dari dulu aku. Benar. Rintis gitu ya. Tapi karena belum sepenuhnya masih proses. Makanya tuh fotonya di tengah-tengah air gitu. Gak full di. Bener gak full di bawah atau full di atas. Berarti masih ongoing. Bener. Terima kasih. Keren-keren bagus-bagus kontrol fotonya. Yang foto siapa ya? Apanya? Yang foto. Fotografernya? Winston namanya. Winston Gomez. Bagus soalnya fotonya. Salam ya? Oh gak kenal ya? Kautanya orang Jakarta. Born and raised here. Terus kayak tau semua orang udah tau. Nah ini ada salah satu yang salah. Oh gimana tuh? Gue gak tau semua orang. Semua orang yang tau gue. Oh. Born and raised in Jakarta tuh kayak gitu konsepnya. Gak tau sih kalo di Malang mungkin sama tetangga gitu. Gak tau. Semua kenal gitu. Jakarta kita gak gitu. It doesn't work that way man. Oke. Terkenal ya berarti? Gak. Biasa aja. Katanya semua orang tau lu. Jauh lebih terkenal yang pernah salah nada. Jelas. Lu coba deh. Kata gue lu sekali-sekali salah nada kak. Biar orang tau lu. Salah ngomong sering. Salah nada jarang. Salah nada aja biar makin tau gitu loh. Gak bisa nyanyi. Lebih cepet. Ah justru itu. Manfaatkan lu gak bisa nyanyi makin terkenal lu. Karena lu nge-push ke gak bisaan lu itu. Lu coba tenggelam. Kenapa? Lebih terkenal. Kan lu gak push ke gak bisaan. Lu kan gak bisa berenang. Coba ya. Ide bagus sih. Iya. Ntar gue ke laut. Ke lompat. Eh ke kapal. Jangan laut. Laut kan lu gak takut. Tapi kan kalau. Kolam renang aja. Normal aja kolam renang. Atau bath tub gitu. Bath tub. Gak ada bath tub sih di sini. Di mana sini tuh? Di Malang. Ini tadi Jakarta syutingnya. Di sana. Di sini ada gak bath tub? Lihat ada bath tub gak? Tunggu. Bath tub kan bisa di kamar mandi. Ini bukan kamar mandi. Lihat dong kita lagi dimana. Enggak. Yaudah deh. Kamu memang selalu benar. Kamu tidak benar. Kalau itu jadi prop syuting. Iya lah. Bisa jadi. Iya selalu dah. Lu atur dah. Lagu yang berkesan. Enggak. Yang mana tuh? Belum nanya. Oh iya salah. Mau nanya? Mau. Itu tato artinya apa yang di lahir? Salah ya? Boleh gak? Gak apa boleh. Yang gini. Yang kiri. Yang apa tuh? Coba lihat dulu. Topinya Luffy. One Piece. One Piece. Mana yang lagi? Yang mana artinya apa? Ada gak yang paling berarti? Ada. Yang mana? One Piece. Serius dong. Lu berapa tato sih kak? Banyak banget kan? Enggak lah. Tiga puluhan. Dua puluhan. Mana yang paling berarti ada gak? Yang paling kayak bermakna gitu. Yang paling bermakna. Ada di tangan kanan. Apa artinya? Gunting batu kertas gambarnya. Terus kenapa berarti? Sweet. Tau sweet? Tau. Di Malang ada? Ada. Sweet Jepang. Kebetulan ada. Oh ada ada sweet Jepang. Karena waktu itu kan kita sempet di jajah Jepang kan. Sampai Malang ngeleng tuh. Jadi kita ngerti aja. Oh Malang kenal. Ya itu ternyata paling favorit. Kenapa favorit sih? Gak ada artinya kan aku paling yang bukan favorit. Tanya dulu. Yang bermakna. Tanya dulu gue juga kalau liat tadi. Artworknya gak ada artinya tapi ternyata ada kan. Apa artinya tuh? Sweet. Sweet. Ada ada ada. Ada. Tapi gak usah tau karena ini bukan tentang saya ini tentang Anda. Dalam satu album Leveron kah? Ada lagu yang paling lu dekap di hati ya? Gak ada. Karena semuanya gue dekap di hati gitu. Itu jawaban aman aja sih. Lagu yang paling berkesan? Taingin Usai. Hmm? Taingin Usai. Taingin Usai. Arefnya gimana tuh? Dan Luka. Oh dan Mememung. Baru ya liriknya? Luri make up tuh gimana? Iya. Gue denger gitu. Gitu kemarin. Terluka dan. Siapa tuh? Adit tuh. Oh Adit. Tau ya? Oh iya gue nonton tuh. Ah iya adalah Adit yang maksudnya. Kenapa itu paling berkesan? Karena salah nada kan? Kenapa pakai tanya sih? Lu udah udah tau kalau sana. Nih dengerin dulu ya. Lagu yang paling berkesan. Bukan performance yang paling berkesan. Lagunya kan juga. Sampai sekarang gue kalau nyanyi lagu itu takut. Ini kok diketawain sih. Lu parah. Itu trauma orang. Lu ketawain. Lu abis ini di DM sama psikolog. Hmm? Hmm? Kenapa DM sama psikolog? Di endorse gue. Orang yang nyari-nyari dokter. Nggak nyatan. Kenapa jangan teriak-teriak. Please. Berisik. Nggak boleh berisik ya? Boleh-boleh. Tapi kan saya kira-kira pakai headset. Jadi lepas aja pak. Nggak usah. Kenapa? Kenapa ya? Nggak riak lagi. Tidak ada. Kan lu nggak nyaman. Nggak apa-apa. Paling berkesan cuma karena salah nada. Bukan cuma sih. Kok lu nyebelin salah nada gitu sih? Nggak nyebelin salah nada aja. It's not one time thing. It is one time thing. Tapi jadi impact-nya baru berskala. Itu kan sekali salah nadanya. Saya tahu. Bukan. Kan gue udah bilang it's not one thing. Oh berapa kali salah nada kalau gitu? Empat. Empat kali. Semuanya di. Apa? Tahu ngomong aja nih sendiri nih. Lair, lair. Kalau gitu sih kok kasar. Lagu yang paling berkesan bagi lu. Jalbum ini selain tak ingin usai. Tak usai. Usai tak ingin. Usai tak ingin. Iya kan? Tak usai ingin. Uti kan kalau singkat. Usai tak ingin. Stop. Nggak ada lagi? Ada. Yang paling penulisan paling susah. Baru. Baru. Iya apa? Lagu baru. Jadi di album aku ini dua lagu baru. Terpantas terluka dan ada satu lagi. Better on my own. Kita singkatnya BOMU. Biar ngomong. Nggak lagi BOMU lagi. Iya kan? BOMU. Itu berkesan karena lagu Inggris pertama aku. Dan lagu pertama yang aku ikut nulis. Dan dari pengalaman aku. Apa saja yang menginspirasi untuk menulis lagu BOMU ini? Wow. Siapa namanya? Oh ada. Tidak perlu tahu. Tidak perlu. Nggak semua-semua lo harus tahu. Mau shout out ke mantan? Nggak. Hai. Udah. Hai dong. Hai. Terima kasih udah bikin aku nulis. Iya terima kasih udah toxic. Jadi mungkin inspirasi gitu. Dari judulnya Better on my own kan? Iya kan? Kayak lu mending sendiri daripada dia gitu loh. Karena dia? Ketai. Cerita dong kenapa ketainya. Karena ngatur. Gue nggak suka diatur. Ngatur dalam aspek apa contohnya? Paju. Astaga. Dia mungkin pengen jadi wardrobe stylist. Nggak ngerti atau dia idrah kali ya maksudnya ya. Hah? Pokoknya baju. Gue nggak boleh main. Nggak boleh. Kalau kerja juga diriwahin. Pokoknya semuanya deh kayak nggak bisa hidup aja gitu rasanya. Baju. Contoh baju. Gue pakai kaos oversize coy. Terus dia bilang? Sama sana pendek. Lu tahu nggak sana pendeknya segini nih. Nih masih segini nih. Masih di atas lutut. Nggak yang jauh-jauh kayak segini. Itu nggak pakai sana. Soalnya di sini nggak ada. Kalau itu kan makanya aku bilang kan begitu. Salah kan kalau begitu. Soalnya itu masih kayak mepet banget temen lutut. Oke. Marah coy. Alasan marahnya dulu? Nggak tahu lah. Tanya sama dia bukan gue. Kamu emang nggak nanya kayak kenapa kamu marah sih dengan outfit aku? Nanya, nanya. Dia bilang nggak suka aja. Nggak punya jawaban nih ya. Jadi cuma buat ngasih makan ego dia aja. Berapa lama tuh pasarannya? Setahun. Nggak ingat lagi. Setahun berapa gitu. Kenapa bertah waktu itu? Soalnya kayak dia manipulatif juga. Eh lu nggak usah nebak-nebak dah orangnya siapa? Ntar gue dimarahin lagi. Nggak. Ini kan curhat. Apa sih lu pertanyaan apa tadi? Dia manipulatif. Ya jadi kayak seolah-olah gue yang salah gitu. Gue yang salah gitu. Jadi gue kayak secara tidak sadar kebakan omongannya itu. Jadi kayak iya ya aku salah nih pakai baju kayak gini. Brainwash ya karena brainwash. Tapi akhirnya sadar dan bisa membuahkan hasil better on my own. Nyanyi dong. Lu tau nggak lah sih? Nggak tau ya? Nggak research. Kan lagu baru. Ih orang udah sebulan. Oh udah sebulan. Congrats ya. Nggak. Menimak dengerin dulu sih kalau mau interview tuh. Iya. Udah dengerin tadi di mobil. Serius, serius. Cuman nggak kayak singlish gitu seolah-olah. Jadi kayak. Hah? Ini ngomong habis gitu. Di sana ada IF nggak? Ada kumun. IF. Kumun kan bukan les bahasa Inggris. Iya kan konteksnya les. Nggak konteksnya les bahasa Inggris. Kan lagunya bahasa Inggris. Konteksnya les. Itu ngepeduli. Kita miskom aja berarti. Kita miskom. Bener. Kita emang butuh kembali. Menurut lu? Iya. Karir dan pencapaian seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai karir yang sukses untuk pribadi sebagai penyanyi? Kalau udah menang award gitu. Atau kayak kalau udah bisa collab sama musisi luar. Menang award dan ketika lu nggak perlu jelasin lu siapa. Kayak. Hai aku Kesya, lagu aku bla 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 gitu. Kayak. Lu dateng orang-orang udah pada tau aja coy. Itu menurut kamu sukses? Karena mereka tau lagu-lagu aku. Mereka tau aku. Kalau award? Iya kan aku bilang tadi ya. Maksudnya award apa? Apa aja. Apa aja? Mau AMI, mau Grammy semuanya setara. Award. Nggak setara tapi sama award-nya. Tapi nggak setara. Award. Udah dua itu doang. Ada yang lain nggak? Udah. Ketika ya itulah. Kalau orang dengerin lagu aku berarti kan mereka suka kan. Berarti ada yang mereka suka kan. Kayak misalnya mereka mau rasa lagu-lagu aku mewakili perasaan mereka gitu. Itu kan juga kayak beranrak gitu loh alasannya. Tapi nggak perlu disebutin aja anak-anaknya. Sebut dong nggak apa-apa. Kenapa sih harus disebut semuanya? Supaya durasinya agak lama. Kita mau 30 menit aja. Nggak. Kita mau selama mungkin yang kita bisa. Nggak nyaman. Games. Halo semuanya. Kalau lo terhibur dengan konten ini. Lo bisa terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena kalau lo subscribe. Lo bisa bantu channel ini berkembang. Dan naikin gaji gue. Iya. Ayo subscribe di bawah sini. Masih gue tungguin. Lama kali pencet subscribe doang eh. Hah gaji gue sama. Jadi kita akan main games case-nya diminta untuk membuat dan mainikan lagu secara spontan. Yang memiliki lirik dari kata yang tertulis di kertas. Jadi ini ada. Baiklah. Kalau nggak tau lagunya aku harus apa. Oh kata. Sorry. Kata. Lu gila lu Yan. Serius nih Yan. Serius lu. Ah lebay. Jadi contoh ya misalkan katanya pensil bikin lagu dengan menggunakan. Oh bikin sih. Kata. Katanya menyanyikan lagu yang. Oh. Dengerin ya. Case-nya diminta untuk membuat dan menyanyikan lagu secara spontan. Uhuy. Yang memiliki lirik dari kata yang tertulis di kertas. Ngerti? Nih dikasih contoh. Udah. Udah tau. Dikasih contoh. Oke contoh misalkan kata pertama pensil gitu. Pensil. Kamu sangat berguna. Beneran. Mendalami. Ya harus kayak gitu. Oh pensil. Yang penting itu eskalote jadi pentil. Contoh. Contoh. Contoh kan. Contoh. Itu lagu gue. Kenapa lu ngomongnya spellingnya lu apa dulu? Pentil apa pentil? Hah? Lu yang mana tadi? Ngomongin pentil. Pentil bar. Pentil. Ini otak aja. Ban kan? Iya ban. Apalagi emang yang pentil. Nggak ada sih. Shampoo pentin. Iya kan? Oh hari ini kita disponsori sama pentin. Nggak. Thank you so much. Nah kayak gitu ya. Oke ini kata-kata Pak Follix. Ini kata pertama kamu. Eh nggak asal lu kak. Kak Eja. Politik. Nggak nggak politik. Sambul. Coba kira-kira kalau nggak politik arahnya kemana tuh? Nggak ada politik-politik ya. Sambul adalah seorang. Lanjut. Seorang. Manusia. Manusia. Yang melakukan kesalahan. Ups. 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 Ini R&B. R&B. Kenapa emang R&B? Ini lagi R&B bro. Lagi GAC style gitu. Style gitu. Ups. 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 Udah. Makan kesalahan. Terus. Udah maaf. Sorry. 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 Udah. Tuh jadi. Udah itu ya? R&B itu R&B. Itu R&B tadi ya. Serem ya? Ini lagu. Kedua. Ini kita genre apa dulu nih? Coba. Lu ntar baking ya? Oke oke. Ini lebih. Ini kayaknya cocoknya. Agak-agak. Pop gitu. Oke. Ketome. Oke. Katanya adalah ketome. Pikir ya. Pikir. Soalnya di Malang tuh gak ada ketome. Jadi kayak gak tau gitu loh. Ya silahkan. Ketome. Iya. Kok ya. Kan iya gitu. Background singer. Oh iya iya. Background singer. Kenapa kamu ada? Iya iya iya. Lanjutin. Apa yang kamu lakukan di kepala? Sudutudu. Sudutudu. Lu ngeremehin gue. Lu ngeremehin gue namanya. Gitu. Bukan gitu bro. Maksudnya kalau lu bermateri. Gue masih bisa menang. Soal pemikiran. Soal pemikiran ya? Iya. Gini nih. Nih. Kan. Banyak alasan. Kacau ada satu, dua, empat, lima, enam, tujuh. Taik. Kenapa nunjuk atas sih? Lu kayak ngatain Tuhan gitu ya maksudnya? Enggak. Emang Tuhan di atas. Emang di bawah? Oh. Tuhan tuh di dalam diri kita masing-masing. Keren bro. Jadi lu adalah Tuhan. Gue juga Tuhan. Semua orang di dunia-dunia Tuhan. Enggak. Di dalam diri kita masing-masing. Bukan kitanya. Ketombe. Udah. Enggak itu ngomong ada. Enggak kok. Aku enggak ketombean. Gila. Barang sugap nih bro. Bet, bro. Ih apa sih? Lu tau gak artinya? Kenapa? Tau orang Jawa. Kenapa? Jadi katanya adalah sikil. Apa artinya? Kaki. Kalo silik tau gak? Tau. Kamu. Oh itu kamu sih kak. Kenapa gue yang kena sih? Coba kan gue sendiri. Kecewa deh. Sikile mambu silik. Sikile mambu. E-e. Astagfirullahaladzim. Gini ya. Idol tuh ya. Mulutnya gak terlatih ya. Oh harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalo komunikasi tuh emang kurang gitu kayaknya. Kamu gak PR train deh. Oh. Emang kamu PR train ya? Enggak lah. Karena aku bukan idol. Emang kalo gak idol gak harus PR train. Tapi idol harus. Harus dong. Kenapa dibedain-bedain begitu sih? Karena. Julukannya aja idol. Idola. Itu hanya julukan coy. Kita nih manusia biasa. Sama contoh. Presiden juga julukannya presiden. Iya. Tapi itu kan pekerjaan. Iya lah lu. Aku harus apa? Bekerja. Apa sih? Sebagai idol. Sikil. Bikin lagu udah pake Sikil. Lu kasih beat. Jangan lu beatbox. Gue mau ngerap. Keren. Kita lebih keinginan sih. Yo. Sikil. Belum. Kan belum. Si gilemar lu. Belum, belum, belum. Yuk, yuk, yuk. Yuk. One, two, three. Kok beda sih beatnya yang sama dong? Ini pencipta lagu loh. Kalo lu beda-bedain, lagunya beda-beda. Dih. Sorry, sorry. Yo. Sikil lemar lu. Mambu ee. Gara-gara pake kaos kaki gak pernah dicuci. Sepatunya. Tobal. Pantesan dari tadi kayak bau-bau gitu loh. Anjing. Gue dibayar berapa sih buat kayak gini. Gitu tentang Sikil ya. Ada lagi ya? Ada. Ada yang keren. 16 lagi. Oh boleh, boleh. Jadi satu album ya. Boleh minum belum gak? Aduh, gak tau lagi. Kamu gak tau itu? Naruto gak tau. Tau cuman gak ngerti. Tau aja ngerti gak sih? Gak paham. Bagian tuh apa ya? Sandal itu ya? Sandal yang klak, 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 klak gitu. Sudah. Oh bakian kata-kata. Iya bisa gak, bisa gak habiskan lagu pake bakian. Gak bisa. Gak bisa. Coba sekarang lu deh. Lu yang nyipin lagu pake bakian. Pake kata bakian. Kita fair aja bro mainnya. Jangan mentang-mentang lu yang punya acara ini. Ngasih gue bidong kalau gitu. Gak bisa. Ya. Ayo. Normal ya normal. Yang tadi gak apa-apa. Gak bisa. Gak bisa. Lanjut, lanjut. Ayo dong gue kan mau bikin lagu. Harus konstan dong. Beatnya jangan gak diganti. Gampang bakiak bro. Rap juga itu bisa. Ada hantu. Aku teriak. Aku lempar. Langsung pake bakiak. Kamu mukanya kayak ketiak. Contoh, contoh. Ini gue gak ngomong ke lu. Gue ngomong ke itu kan. Tapi kayak mata lu tuh adep gue. Kan kita yang lagi ngobrol. Tapi berarti itu buat gue gitu. Enggak. Muka gue kayak ketiak ya. Ada hantu. Tunggu deh. Aku teriak. Tunggu muka kayak. A, A gitu kan. Aku langsung lempar bakiak. U, U. Kenapa U? Kan abis A, I. B sih. Gak belajar alfabetical order ya. Oh, siap, 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 siap. Sorry ya. Kabupaten gak ada soalnya. Nih, lagu pas buat kamu. Jawa. Jangan lansi kak. Emangnya kenapa sih kalau orang Jawa tuh? Lagu pas buat kamu. Oh, tadi dia bilang dia gak suka sama orang Jawa ya. Katanya Nora ya. Gak bisa. Aku orang Jawa jadi gak mungkin berhasil. Coba mungkin ras lain. Siapa contohnya? Siapa disini ras lain? Kok lu beda-beda yang ras sih? Kita nih. Bini Katunggal Ika. Apa ya Bini Katunggal Ika? Artinya. Coba artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Lu berbeda-bedain sih. Ya itu berbeda. Tapi tetap satu. Emang satu ya? Kata gue gak sih? Parah. Jadi menurut lu Indonesia gak salah. Jawa. Indonesia satu. Jawa. Jawa. Bajawa. Ini lagunya lagu sedih dong. Lagu sedih. Gue perlu pendalaman karakter dulu boleh? Boleh. Ke kamar mandi dulu ya. Boleh. Enggak, gak ada suaranya. Kasih gue piano dong. Bing, bing, bing gitu. Atau apa kayak. Kamu gak bisa kayak. Enggak. Kepikiran di. Enggak spontan uhi. Belum di level itu ya terserah. Belum. Sorry banget. Kecewa. Sama. Gue juga kecewa. Kecewa. Ah. Ah itu kecewa. Uh. Maling. Mau ngambil sijin gue. Enggak ngambil. Annyi orang nyatuh. Dibilang maling gak gue? Tangan gue disini. Lagi megang baskom. Maling. Eko baskom sih. Itu akuarium anjir. Baskom tuh. Jawa. Enggak. Tanya dulu itu apa. Ini apa. Gue nanya sih. Menurut lo itu apa. Apakah itu sebuah baskom. Lagu Jawa. Katakan ya. Kok batang sih. Batang apa dulu nih. Katanya batang. Tunggu batang apa dulu. Sebutin semua batang yang lo tau. Pintir ngomong lu ya. Batesan jadi host. Itu pujan loh. Eh makasih. Gue lagi mikir batang soal lah. Yaudah deh. Batang apa nih yang dimaksud. Gue tanya aja. Batang apa aja yang kamu mau maksud. Kalau yang itu boleh. Boleh. Ya gue kan. Apapun yang tadi kamu mau maksud. Kan lu gak tuh konteks ya. Kalau lu iain sih. Karena aku setuju dengan apapun yang kamu mau. Let's go. Batang itu. Boleh. Ada yang panjang. Ada yang. Keras. Tripot maksudnya. Keras. Tripot. Batang tripot. Oh batang. Ada yang coklat. Apa tuh? Tripot kan hitam. Dan ada yang hitam. Oh tripod custom. Batang ranting. Oh. Batang apa lagi sih? Kayak tripod custom gitu loh. Jangan dong. Kan belum closing. Katanya. Boleh. Boleh. Silahkan. Makasih Kesya. Makasih. Boleh. Boleh. Boleh pergi duluan. Kamu gak ditahan sih. Gue cuman pengen ditahan padahal. Mau closing gak? Kamu yang closing. Enggak. Saya Kesya Lefron. Saya Kesya Lefron kak. Jangan lupa. Jangan lupa. Stream album. Stream album. Lefron kak. Berdara aku Lefron kak. Itu ada kan PR trendnya. Ada lirik ya kan kamu tuh. Itu kayak spontan aja sih. Spontan. Aku harus spontan. Spontan. Oke coba. Coba. Oke. Selamat menonton. Terima kasih sudah menonton ini. Tidak ada bobotnya. Tidak ada isinya ini ya. Baru kali ini lagi. Tidak. Terima kasih sudah menonton. Aku dan ini gak tau ya siapa. Tadi kayak. Aku panggil aja. Kasian di depan. Jangan lupa untuk selalu streaming lagu-lagu aku. Dan album perdana aku Lefron kak. Di semua digital platforms. Ada dua lagu terbaru di dalamnya. Better On My Own dan Tepannya Seruka. Dan ada semuanya. Semuanya. Jangan lupa share juga ke IG-nya. Kalau baru lo. Gapain di share ke IG gue. Ke IG masing-masing dong. Masukin story. Promosi. Orang gue pengen gitu emang gak boleh? Boleh. Yaudah. Ada lagi? Sudah. Jangan. Upcoming events gitu mungkin ada. Jangan lupa nonton aku di apa. Kalau ada konser Tuga. Terlalu banyak sih kalau disebutin. Jadi kayak. Ntar lihat update-nya di Instagram aku aja. Berarti update-nya di Instagram. Iya. Oke. Terima kasih ya. Kayaknya udah datang. Gak lagi deh kayaknya. Ngasih ya. Baik. Berarti artinya dua pihak udah gak mau. Bukan cuma satu. Terima kasih semua sudah menonton. Volix episode kali ini. Jangan lupa nonton Volix yang lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.